selamat menikmati 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 ini banyak berbagai metode bisa mengikuti arah jarum jam bisa kebalikan arah jarum jam, nah kita gunakan mana yang enaknya saja itu dituang dari tengah, kemudian saya coba menggunakan metode berlawanan arah jarum jam oh, kelebihan nah, setelah diseduh teman-teman, disini kita bisa hitung timernya, 30 detik sehingga biar bubuk kopi menyerap dengan airnya setelah 31 detik tadi nah, kita coba belai kopinya ampasnya, biar yang mengambang bisa turun nah, bisa kita lihat disini ini buih-buih coklat ini, namanya krema nah, ini membuktikan bahwa biji yang kita gunakan masih segar jadi, sama seperti yang disampaikan oleh para barista ataupun yang ekspert di bidang kopi kalau kita nonton di youtube itu sebenarnya kopi yang ampasnya naik itu kemudian mengeluarkan busa itu bukan bertanda bahwasannya kopinya tidak bagus tapi itu melupakan kopi yang bagus nah, ini salah satu contohnya ini saya coba tutorialkan juga begitu teman-teman mungkin teman-teman di rumah juga bisa coba nantinya nah, ini kita lihat tinggal kremanya nah, kemudian seperti yang direkomendasikan oleh teman barista yang di youtube tersebut nah, itu untuk menikmati kopi tubruk itu itu minimal 2 menit setelah penyeduhan nah, setelah itu dapat kita rasakan sensasi dari kopi tubruk yang kita buat nah, bagi teman-teman yang tidak suka gula tidak apa-apa tidak menyampurkan bagi teman-teman yang suka gula nah, bisa mencampurkan gula di kopinya sesuai dengan selera teman-teman sendiri nah, ini mungkin tutorial sederhana bagaimana cara membuat kopi tubruk semoga teman-teman bisa membuat kopi tubruk sesuai dengan selera teman-teman di rumah karena tingkat enak itu sangat variatif sangat berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya menurut kita rasio 1 gram kopi dengan 15 ml air itu sudah cukup nah, menurut sebagian orang tidak terlalu suka yang kopi yang agak strong agak kuat nah, bisa menggunakan rasio 1 gram kopi dengan timbangan 18 ml air demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum